Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Bola Zewari Bila Whatsapp Untuk apa kabar kalian semuanya Berdua semuanya baik-baik saja dan sehat selalu Oke hari ini kita mau setting Indukan Fanda MG Yellow Fanda Kita mau nge-breed lagi nih Ini breed yang ketiga nih guys Breed yang pertama anakannya udah di topless kemarin ya Nanti gue kasih liat juga Yang Fanda MG sama Yellow Terus yang kedua ada Udah murah ya umur 1 bulan kurang lebih Dan ini yang ketiga Untuk yang ketiga kita ambil indukan lagi Buat crossing-crossingan biar Nggak jadi inbreed biar nggak Itu-itu aja karena kita terus update Indukan Nah disini gue mau videoin indukannya Biar nanti ada track recordnya Dan kalau temen-temen nanya tinggal liat Di Youtube aja Gitu Makanya nonton sampai habis Ini banyak banget kemarin Yang mea gue Bang video indukannya mana bang Gue udah nonton itu Tapi nggak liat video indukannya Nih gue kasih liat video indukannya Jadi ada beberapa indukan yang emang masih sama ya Gue pake Karena jago kawin guys Jago kawin Jadi gue pake Pake yang itu Female nya kita yang baruin Kita beli yang baru Terus female nya juga ada beberapa yang baru sih Oke Dan sekian videonya Tauan sampai habis Kemungkinan ini Dibreednya Di minggu depan ya Dan Apa Kalau misalnya temen-temen minat ya Kita jual Ikan ini gitu Mau beli yang indukan Kayak gini kita jual Nih Slut Rintiknya Ini yang yellow vanda ya Yellow vanda guys Tuh Nanti kita masukin ke akrilik Nih gue review di aquarium dulu Gue pake aquarium 30x20x25 Aquarium giant Airnya sepertiga aja Dia penuh-penuh Karena ini pelakat Bukan giant guys Terus Nah Ini yang indukan Kedua Wow Tuh Ini size nya udah regular semua ya Udah em Em full nih guys Udah size indukan semua Kalau dilihat sih udah lima bulan up semua Jangan salah fokus sama di belakangnya Ada kutu air Baru beli goceng Buat burayak guys Burayak lagi gak banyak ya Udah gede-gede Udah makan pellet Udah makan ucu halus Nah kita beli kucirnya goceng aja guys Biasanya belinya stalker Oke Ini untuk yang pertama 01 nih Yang gue bilangnya Serian Atau gak settingan 01 nih Kalau Fanda Size nya udah em full Kalau temen-temen minat Dijual Oke Ini serian 01 Oke Ini yang 02 Lebih besar dan Wow Warna api-api nya ini agak sedikit Strong ya Jadi yang dibilang Fanda ini guys Fanda ya Ini ada salah satu bunga ya Atau gak kembang ya Di Asia Kalau kata orang Banyaknya di Singapura Ini gue sering-sering cerita Fanda ya Nah bunganya kayak gini guys Tuh Makanya Cuman gini dibilangnya Yellow Fanda Karena Apa ya Rintik-rintiknya Tuh Gue zoom tuh Rintik-rintiknya ini nih guys Mirip sama bunga Fanda Tapi kalau bunga Fanda tuh ada warna-warna lain Ada warna ungu Putih Nah cuma yang purchase banget ini kuning guys Makanya dinamain Fanda Mungkin orang belum pada tau Disini sharing-sharing aja Oke ini 02 ya guys ya Next 03 nih Ini kan yang kemarin Plesing guys Di IBC Surabaya Juara 1 Ya udah 2 kali nih Nyabet juara 1 Di kelas AOC Any Other Color Klasikan yang warna-warnanya unik Biasanya Kayak Tanco Panda ya Panda yang dari Blue Rim Nah ini Kali ini Fanda MG Ini Bisa dibilang Apa ya Warna Fandanya di ekor tuh merata Merah sama kuningnya Rintik-rintiknya Enak Dilihatnya balance Ini ikannya masih kecil loh Sebenernya ya Reguler awal Masih bisa sampai SSL Bahkan kemarin emang gue posting Ikannya nih Sama pialanya dijual Ikannya 1 Pialanya 2 Kalau temen-temen minat PM aja Tapi ini kita mau test breed dulu Kalau emang dia Masih oke nanti Abis di breed Kita mau gas lagi di Nusatik guys Nusatik ya kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu lagi ya Awal Juni ya Kalau gak salah Nusatik guys Karena ikannya masih berpotensi guys Mudah-mudahnya gak rusak nih Mas abis di breed nih Kita setting dulu Kalau ada yang mau bayarin Ya boleh-boleh aja Ikannya masih geres banget Dan masih panjang Karena masih ses reguler awal Jangka Jangka mainnya masih bisa Jauh ini guys Beda nih sama ikan yang tadi nih 0,4 Sumberlandnya masih kecil guys Ini kayaknya dipanjangin dulu ini guys Ini kayaknya digedain dulu ini guys Tuh Dia temennya masih segini guys Sumberlandnya guys Nah ini kayaknya Belum mau diberit dulu Ini mau digedain dulu guys Fimelan mengejar ya Kalau untuk ses Fimel kecil Haki gede kayak gini Mungkin di NBR ini 2 minggu atau 3 minggu Bisa ngejar Dipus pakai BW atau gak casut Oke Ini 0,5 guys Turkis sama turkis Kita coba juga Ada yang bilang kemarin ini Base girl katanya Ini bukan Fanda Lihat dong ini dong Api-apinya Api-apinya Tuh Ya kan Tanya base girl guys Ini guys Kita braid guys Kita lihat nanti Anak-anak seperti apa Oke Cuma beda aja nih Apa Warnanya tuh turkis gitu Bukannya biru Fanda Kalau MG ya rata-rata begitu Ijau kuning Biru kuning Biru oranye Yang aneh-aneh yang belum keluar Biru oranye ya Kita bikin nanti Biru oranye guys Next Ini salah satu indukan yang Pertama kali Breed disini Fanda MG pertama kali yang di breeding Ini size-nya gede banget Udah L Ikannya udah 2 kali kawin Nah anakan yang pertama Yang sekarang gue postingin di IG Sama di WA Anakan kedua masih umur 1 bulan Gak tau nih Ini mau di breed lagi apa Enggak nih Ini Kalau di breed lagi udah yang ketiga ya Tuh Ikannya masih gagah Masih oke Jadi buat temen-temen yang nyari indukan Boleh nih digas Dan warnanya pun gak Gak kalah serem ya Sama yang menang tadi kontes Sayangnya ini pas lagi ada kontes ya Jadwalnya Ini lagi di breeding Jadi dia gak bisa ikut Padahal dari segi size Warna juga Balance tuh Api-apinya 50-50 guys Nanti kerintiknya Padahal udah size gede Jadi wajar aja ya Kalau anakannya sekarang Baru Titik-titik Umur 2 bulan tuh 2 bulan nih 2 bulan juga belum ya Baru tik-tik Baru beberapa ekor Karena indukannya gak ngeblok Sampai gede Kalau dia indukannya ngeblok Kecilnya udah pada notol-notol guys Ini settingan Sama female-an Rada hijau Makanya anakannya Bervariasi Ada yang hijau kuning Ada yang biru kuning Ada yang biru merah Tinggal menunggu mutasi aja lah Pokoknya ini indukan seri yang pertama Tuh Dia indukannya babon Nah mau review nih Mau lihat-lihat nih Gue juga belum lihat-lihat Gue cuma ganti air aja nih Ini gue ganti air sendiri ya 6 hari nih Kalau temen-temen lihat ya Di video 2 video sebelumnya Ini 6 hari Gue sortir Masukin ke toples Dari lubukan Lubukannya juga udah ganti air guys Nih Lu bukannya juga udah ganti air 6 hari di toples Jadi kali apa sih Rawatan pribadi Ya gitu aja bilangnya Rawatan pribadi Ini PIP Ikan taruh bawah guys Ikan taruh bawah Ngampar Nah itu pintu gerbang gua guys Lihat guys Ikan taruh bawah Ngampar Ini udah rawatan extra nih guys Kalau udah nyampe sini guys Kita ambil mailnya ya Ini mailnya nih Kita random aja nih Ini kan kemarin dibilang Banyakan female ya Hampir 80% Anakan jadinya female guys Female FM guys Kebanyakan nih Kita ambil Ada yang biru Ada yang hijau MG tuh banyak ya Biru Ijo Ada yang biru Orang Tapi ini gak ada nih Biru orang nih Mungkin kalau di cross sama yang orang Lebih unik lagi ya Next Ini yang yellow guys Yellow ini Masih kecil banget guys Baru 3 hari guys Naik dari Topless ya Bentuk lagi nih Tapi Bayang-bayangnya Sepertinya udah keliatan deh Gue rayak Ini udah laku ya Beberapa ekor udah laku nih Kecepatan Ukuran segini udah ada yang nyampe guys Tuh lah tuh Nah Ekornya Ya kan Melihat ekornya Ekor analnya tuh Merah-merah ya kan Udah mulai Mutasi ya Baru 3 hari Nah Kalau mutasi gini Yang disalahin Ya kan Kadang-kadang Wah rawatan gue nih Mutasi nih Kak guys Ikan tuh ngikutin Sash Ngikutin umur Ngikutin bapaknya Ya asal sabar aja Mutasi tuh Gak ada ngaruh-ngaruhnya Sama pakan yang lo kasih Sama air Sama daun ketapang Obat Enggak Kalau emang ikan kayaknya 3 bagus Pasti bagus Fungsinya ketapang apa? Fungsinya ketapang mengatur pH air guys Nih Kalau pakai ketapang lo Bisa 5-7 hari ya Satu minggu gak ganti air Itu ikan aman Tapi kalau gak pakai ketapang 3 hari aja Kadang-kadang udah loksoy Kalau ikannya posisinya gak sehat Nah Itu Fungsi obat-obatan itu Cuma mempercepat Mempercepat Keluarnya proses mutasi guys Kalau ikan kayak gini ya Tinggal menikmati aja Menikmati Saya-saya gede Dia lama-lama keluar Bercak 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 Ini udah ada bercaknya Di analatnya Ya kan Jadi Aduh Gak ada rawatan-rawatan guys Ini Rawatan apa guys Rawatan emperan ini guys Tuh Lakan di bawah guys Ya kan Nanti kalau ikannya Udah mulai kelihatan enak Udah Keluar api-api semua Baru gue taikin Dika Aquarium guys Kesitu guys Kalau gak gue bawa ke rumah Ya Pokoknya gitu Disini itu cuma sementara guys Kadang-kadang Apa ya Gue dikomentari Di toples gue Dekina Apalagi ini cuma sementara Bang Sementara bang Ya bang Oke Nanti kalau udah bagus Kita taikin Nah kita videoin Disini di akrilik Tinggal lihat Yang cakep-cakep Kayak gimana Oke Ya ini Kalau pandai ya Stok banyak Kayak sini Ada Yang dilubukan nih Tuh Lubukan yellow vanda Size nya hampir sama sih Sama yang diren Cuma ini aja nih Kalau apa Kalau yang jifanda Keliatan banget Yang dilubukan kecil Kalau yang diren Gede banget guys Tuh Gede-gede banget Oke Jadi Stop Insya Allah sih Akhir bulan ya Kalau gak awal bulan Juni Itu udah Enak-enak banget Ikan pastinya nih Apalagi Yang diren nih Ntar udah naik ke aquarium Pokoknya udah jos dah Buat temen-temen yang mau nyortir kesini Boleh Bebas Mau datang Mau beli partayan Satuan atau enggak pasangan Jadi terus ya Pokoknya stok Ini Pertama nih Pertama Dan gajah lumpuh Kalau lo ambil lu Ini lo dapet yang gede Yang ini udah keluar 10 ekor Partayan Yang MG baru keluar Satu pasang Karena harganya ya Jujur aja Harganya masih Wow Dan di luar mungkin Gak Keluarin final guys Kayaknya di luar Breeder-breeder lain Gak jual female Apalagi jualnya Ntar pas gede Karena Baru beberapa breeder aja Yang gue liat Di timeline gue Di instagram Yang nge-breed Jenis ini Jualnya male nya doang Bahkan Mungkin di crossing nya Sama yellow Karena yang Fanda MG Yang bener-bener Fanda MG itu Harganya gak masuk akal Kalau lo beli dari Thailand Lo beli dari luar Dari mana pun Harganya gak masuk akal Kalau CSM Serius Gak masuk akal Harganya guys Oke Mungkin gitu aja Untuk videonya Kali ini Golo suara Bita konsep Salam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa